Hai saya umuran satu minggu nih udah pada jadi nih Selamat anggotullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Danul Andriensa saya akan memberikan tip di video kali ini saya akan memberikan tip cara menanam singkong dengan bebit yang baik Hai dengan secara lengkapnya kita secara detailnya kita akan ungkapkan disini ya si kupas langsung Oke guys pertama-tama ya dari satu harus dipilih bibit yang benar yang bagus yang sehat yang gede ya dari bibit singkong ya salah satunya gini was salah satunya harus memilih bibit singkong ini harus bibit singkong ini harus banyak tunasnya yang ke satu segar gede ya nih disini kan tunas nih tunasnya nah jadi yang pertama-tama nih ini tunasnya ini dikupas sini jadi kesimpulannya gas jadi pertumbuhan akar-akar buat buat menghasilkan buahnya singkongnya itu jadi enggak harus di sini doang gitu di sini kan di sini kan cabangnya kalau di sini dikupas contohnya nih dikupas tunasnya ini atau kalau tiga mata ya tiga mata aja cukup tunasnya harus memilih tunasnya yang banyak ya yang krep 123 ya krep ya yang bagus ya contohnya gini kalau tunasnya ini dibuang jadi buahnya ngasilin buahnya di sini juga nih ini tumbuh-tumbuh akar yang menjadikan buah singkongnya itu jadi enggak di lingkaran sini doang yang ke-1 cara nanamnya harus dicangkul dulu ya biar gembus tanahnya yang bagus tapi sini sih bagus tanahnya apalagi kalau wogi siram hujan gitu Hai kalau di sini kan udah jarak jaraknya jauh-jauh ya kalau di sini kalau ini buang 123 tapi gas yang ke-1 ini ini kan yang di sini nih ada bentolan besar jangan sampai terbalik lambat berubah tak buah yang akan menghambat buahnya terbalik ini kalau ada yang gini nih di bawah ini di atas ya bukunya ini mata-matanya tunas-mata tunasnya nih di sini tanahnya bagus nih paling kalau habis kehujanan tanahnya harus kemusin nih tak harus dicakulin dulu kalau bisa sih jauh dari dari pohonan dari pohon-pohonnya jauh dari akar pohon yang lainnya biar bumbuhnya gitu enggak biar enggak berlawanan ini baru umuran satu minggu ini pohon singkongnya dikarenakan belum diberesin ada yang tebang kayu nih belum beres belum meres belum payah yang tebang kayunya saya potong kotak dulu ya ini baru seminggu nih ini campur amai singkong amai menanam ubi kayu ini kita harus seharus dengan tanah yang gembus ya biar akarnya tepat cepet apa seminggu tapi ini seminggu juga udah ada yang bijel ini pucuk atau daun udah ada yang tumbuh nih singkong amai oke kasih ini umuran singkong satu minggu nya nih udah pada jadi bagus tanahnya di sini kan daripada dibikin pembuangan sampah kita manfaatkan aja 6 singkong ya tuh kalau air hujan itu mengandung nutrisi paling ampuh mengandung jat-jat yang paling umuran satu minggu nih udah pada jadi nih salam petani makanya buka pidir ini memberikan manfaat buat yang suka tani menanam singkong atau menanam wapapun ya guys jangan kalau punya lahan nih jangan sampai jadi jangan sampai apa nah kita manfaatkan menanam pakai bagus nih situ nih kalau yang ke satu sih disini kan banyak pohon yang ke satu jangan sampai ada pohon-pohon di akarnya berlawanan biar tubuhnya ini garis nih bekas sampah nih belum muka lagi belum bersih total kesatuan banyak ini susah untuk menyangkutnya luas kurang satu minggu ini udah muncul pucuknya gitu kalau tanahnya bagus di sini masih lebih asli yang kesatukan musim hujan Iya kalau bagus sih menanam singkong itu harus musim hujan jangan sampai musim parok dia langsung siramkan air hujan itu mengandung jat-jat yang paling ampuh poncikongnya harus yang bagus harusnya bagus yang gede ya kuning ini gede kalau dari ukurannya sih tergantung keinginan ya tergantung jarak tanahnya kalau tanya bagus sih 30 meter atau 35 cm kalau saya sih memakai 30 cm ya dari jarak bukan nyeri ya dari jarak ininya 60 cm ya dari kalau motong salam motong pohon kayu singkongnya ini 30 cm kalau ini jarak jaraknya 30 cm ya eh 30 cm 60 cm atau 50 cm jangan terlalu dekat di sini ya menjauh ini 60 cm ya jadi berbuahnya ini jadi nggak berlawanan berbandingan yang ini ya Oke salam petani pokoknya semangat bertani jadi lahannya sekitar berapa ribu ribu meter ya jadi yang kesatukan masih ini bekas pendebangan pohonnya belum pada diberesin yang satu kan menghambat ini kan membersihkan pohon memidahkan kayu-kayu yang bekas ini setelah rencana disini semuanya akan dibikin kebun singkong pet singkong ya yang simpel dulu ya sambil belajar tani ya kita membuatkan lahan sini ya ke situ luas nih masih banyak pohon yang belum diberesin ini udah tiga hari kan kemarin hari Senin hari Senin mendebang udah tiga hari nih diberesin ini rencananya sampai ke sini tuh baru sepotong rancanya sampai ke sini mau ngeberesin pon-pon yang disini dulu oke pokoknya mah mohon maaf takut ada arti kulasisara penyampaian public speaking ya masih belajar nih pokoknya beli donat di te lah pokoknya mohon maaf takut ada yang salah salam tiga salam sobat santun salam tani pokoknya semangat terus memanfaatkan lahan oke cekidot jangan lupa ngopi oke